Intro Barada E atau Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu akan menjadi terpidara kasus pembunuhan berencana Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat menyusul fornis 1,5 tahun terhadap dirinya telah dinyatakan inkrah Kejaksaan aku akan mengeksekusi fornis 18 bulan kurungan terhadap Barada E mulai hari ini Senin 26 Februari 2023 dengan dipindahkannya Barada E dari Rutan Bareskrim Polri ke Lapas Jakarta Pusat atau Salemba Seperti diketahui, Kejaksaan sebagai pihak eksekuter pun telah menyerahkan kewenangan kepada lembaga pemasyarakatan atau Lapas Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Jakarta Selatan, Sarif Sulaiman Nahdi mengatakan keputusan pemindahan itu telah melalui koordinasi antara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan pihak Lapas Salemba Pemindahan itu juga berkaitan dengan upaya pemenuhan hak bagi Eliezer sebagai terpidana Sebab, hak-hak bagi terpidana hanya dapat diperoleh di dalam Lapas Pelaksanaan eksekusi ini guna menjamin hak-hak terpidana dapat digunakan seluruhnya Sebagai mana diketahui, fornis terhadap Ricat telah dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan Rabu 15 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana 1 tahun 6 bulan penjara Dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan baradae